Gantiin, bajai Nah itu kan sekarang udah gak ada ya, kemana itu kancil tuh ya Ini gue curiga nih kancil nih udah sekarang udah di ini ya, udah dituntut Karena di Indonesia nih kalo cuma mencuri mutimun biasanya hukumannya lama Dituntut, terus abis itu nanti di Metro TV ada kancil mencuri mutimun dihukum 5 tahun Tapi nampaknya nanti nih, nampaknya nanti nih kancil mencuri mutimun akan jadi terkenal ya Jadi terkenal, jadi fenomena Indonesia, terus abis itu kancil mencuri mutimun ini Langsung diundang ke acaranya Bapak Karin Ilyas di TV sebelah Mesti marah kayak dia ya Udah keniatan marah Gue gak setuju kalo dibilang bajai itu kendaraan paling mengerikan Buat gue tuh angkot Karena kemarin, kemarin gue naik, naik angkot Itu jalanan macet, dia biang macet buat gue Selain macet, gara-gara tuh angkot, jalanan jadi padat meratap Dengerin, gue yang punya cerita Lo mau tanding disini Buat gue jadi padat meratap Gimana gak meratap? Udah jalan macet, panas, tuh sepir si***n Itu lagu dangdut Gue gak benci sama lagu dangdut Cuma gue gak ngerti, kenapa isinya lagunya meratap mulu Adalah yang ngaku termiskin di dunia Lo ngaku miskin, gue bilang Nah lo bisa rekaman Lo punya duit Udah gitu banyak juga yang ngaku pengen bunuh diri Gue kasih tau Bunuh diri yang dibutuhkan untuk bunuh diri Selain dibutuhin nyali, lo punya skill Karena dari 100 kasus bunuh diri Cuma 30% yang berhasil 60% gagal karena diselamatkan 10% melahirkan diri untuk nyoba di lain waktu Bunuh diri itu bukan angkutan umum ya Curang Ngomong angkutan umum lagi ya Gue mau ngomong tentang kereta nih sekarang nih Gue waktu itu pernah naik kereta ya Dari Depok ke Bogor waktu itu Kereta paling pagi itu Pas gue masuk kok pesing banget ya Itu kereta paling pagi, itu dikencinginnya kapan? Gue curiga kalo mamai kereta paling pagi itu Sebenernya dikencingin dulu ya kalo telat Nah tuh juga kayak kereta gitu ya Kalo mamai kita masuk pernah kali ke kereta Itu disebelah kanan kiri itu kan ada tempat duduk ya Buat orang cacat gitu loh Orang hamil kalo gak orang cacat gitu loh Nah ini tempat-tempat duduk kayak gini ya Itu suka didudukin ya Pas gue masuk itu ada mamang-mamang Mukanya gak enak banget gitu Mas-mas mukanya gak enak duduk disitu Gue pengen ngasih tau Mas Jelek itu bukan cacat ya Jadi jangan duduk di tempat orang cacat Jangan duduk di tempat orang cacat ya Kelihatan marah lagi? Enggak Dan yang nyebelin dari angkot Udah jalanin zigzag gak jelas Setiap turun mau bayar Gue pasti tanya Naik dari mana? Ini dari pintu Gue bilang Susah kapan gue naik dari jendela gak lah Gila Tapi gak lebih ngeri lagi Lu kalo naik Angkot yang supirnya lagi galau Kalo lagi galau Itu kan ada stiker biasanya Anda butuh waktu Kami butuh uang Itu gak berlaku Dia ngetem Gue bilang ganti di stikernya bang Anda butuh waktu Kami butuh uang Lu gak tem air pinggir itu Di trotor gue bilang Sorry Ini supir angkotnya nih Udah Udah lagi Pegang dulu ya Oke Baik silahkan empat-empatnya kesini ya Sekali lagi gue boleh tepuk tangan untuk Marta Bak Gosong Keistimewaan Keistimewaan host Battle of Comic ini adalah Dia boleh memilih Pemenang Sekehendak hatinya Percuma lu lucu Kalo di hati gue gak nyaman Siapa yang memilih Marta Bak? Yang memilih Yang memilih Gosong Ya boleh sekali lagi Yang memilih Gosong Dan yang memilih Gosong Karena lebih banyak tepuk tangan untuk Gosong Silahkan Anda boleh bersenang hati Karena piala untuk Marta Bak Terima kasih pemirsa Terima kasih yang hadir disini semua Kita bisa ketemu lagi minggu depan Di stand up comedy Battle of Comedy Selamat malam Terima kasih